Hasil Drawing, Explora, Indonesia International Challenge 2023 Turnamen ini akan berlangsung mulai tanggal 17 sampai 22 Oktober di Jatim International Expo, Surabaya. Tunggal Putra Di pool atas Tunggal Putra, terdapat enam wakil asal Indonesia, yaitu Krishna Adenugraha, Alwi Farhan, Bobi Setiabudi, Alvi Wijaya Hairuloh. Iqbal Dias Shahputra, dan Bodhi Ratanateja Gotama. Krishna Adenugraha, akan melawan pemain Malaysia, Tan Mundik. Head-to-head kedua pemain, adalah, kosong-kosong. Alwi Farhan, juga akan melawan pemain Malaysia, Tan Zeng Seng. Head-to-head Alwi dengan Tan Zeng Seng, adalah, kosong-kosong. Bobi Setiabudi, juga akan melawan pemain Malaysia, Muhammad Alif Ahmad Fairuzli. Head-to-head kedua pemain, adalah, kosong-kosong. Sementara itu, Alvi Wijaya Hairuloh, akan melawan pemain Sri Lanka, Dumindu Abe Wikrama. Head-to-head Alvi dengan Dumindu, adalah, kosong-kosong. Iqbal Dias Shahputra, juga akan melawan pemain Malaysia, Michaya Jian Zeng Chai. Head-to-head kedua pemain, adalah, kosong-kosong. Dan Bodhi Ratanateja Gotama, akan melawan pemain Malaysia, Sahyar Syakim. Head-to-head kedua pemain, adalah, kosong-kosong. Di pul bawah Tunggal Putra, terdapat tujuh wakil asal Indonesia, yaitu, Prahdiska Bagas Sujiwo, Muhammad Reza Al-Fajri, Johannes Saud Marcelino, Tegar Sulistio, Tommy Sugiarto, Jason Chris Alexander, dan Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai. Prahdiska Bagas Sujiwo, akan melawan pemain Jepang, Ryoma Muramoto. Head-to-head Prahdiska dengan Ryoma, adalah, kosong-kosong. Muhammad Reza Al-Fajri, akan melawan unggulan ketujuh asal Malaysia, Soleh Aidil. Head-to-head Reza dengan Soleh Aidil, adalah, kosong-kosong. Johannes Saud Marcelino, akan melawan pemain Malaysian, Ong Kenyon. Head-to-head Saud dengan Ong Kenyon, adalah, kosong-satu, untuk keunggulan Ong Kenyon. Tegar Sulistio, juga akan melawan pemain Malaysia, Cukai King. Head-to-head kedua pemain, adalah, kosong-kosong. Di pertandingan lainnya, Tommy Sugiarto, akan melawan pemain Malaysia, Aron Kai Binko. Head-to-head Tommy dengan Aron Kai, adalah, kosong-kosong. Jason Chris Alexander, akan melawan pemain Malaysia, Theo Wei Jun. Head-to-head Jason dengan Theo Wei Jun, adalah, kosong-kosong. Dan, Ikhsan Leonardo Emmanuel Rumbai, akan melawan pemain Malaysia, Ong Zen Yi. Head-to-head Rumbai dengan Ong Zen Yi, adalah, kosong-kosong. Tunggal Putri Di pool atas Tunggal Putri, terdapat enam wakil asal Indonesia, yaitu, Aisyah Sativa Fatetani, Ciara Marvela Handoyo, Mutiara Ayu Puspita Sari, Esther Nurumi Triwardoyo, Bilkis Prasista, dan Tasya Farah Nailah. Aisyah Sativa Fatetani, akan melawan pemain Jepang, Manami Suizu. Sementara itu, Ciara Marvela Handoyo, berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga, otomatis melaju ke babak enam belas besar. Mutiara Ayu Puspita Sari, akan melawan Lee Seyeon. Esther Nurumi Triwardoyo, juga berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Bilkis Prasista, akan melawan pemain Thailand, Nutnalin Ratana Panu Wong. Dan Tasya Farah Nailah, akan melawan pemain Korea, Kim Jo Eng. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat tujuh wakil asal Indonesia, yaitu, Stephanie Wijaya, Ruzana, Gabriela Meilani Moninka, Komang Ayu Cahya Dewi, Yulia Yosefin Susanto, Deswanti Hujansi Nur Tertiati, dan Kaila Legiana Agata. Stephanie Wijaya, akan melawan pemain Malaysia, Joanne Eng. Ruzana, akan melawan pemain Korea, Park Ga Eng. Gabriela Meilani Moninka, akan melawan pemain Jepang, Akari Kurihara. Sementara itu, Komang Ayu Cahya Dewi, berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Yulia Yosefin Susanto, akan melawan pemain Korea, Kim Garam. Deswanti Hujansi Nur Tertiati, berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Dan Kaila Legiana Agata, akan melawan Lee Yuh Suan. Ganda Putra Di pool atas Ganda Putra, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah, Teges Christopher, Raimon Daniel, dan Barry Rian. Teges Christopher, berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Sehingga, Teges Christopher, otomatis lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, Raimon Daniel, akan melawan wakil Malaysia, Chong Honjian, Muhammad Haikal. Dan Barry Rian, akan melawan Ganda Putra Korea, Song Hyun Chow, Na Gwang Min. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah, Raihan Rahmat, Putra Patra, dan Al-Farizi Joaquin. Raihan Rahmat, berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Putra Patra, akan melawan Ganda Putra Jepang, Koya Iwano, Katsuki Tamet. Dan Al-Farizi Joaquin, akan melawan Ganda Putra Chinese Taipei, Changkai Hsian, Chen Yuche. Ganda Putri Di pool atas Ganda Putri, terdapat empat wakil asal Indonesia. Mereka adalah, Jessita Feby, Meisa Maulida, Brigita Meirisa, dan Adita Titis. Jessita Feby, berhasil mendapatkan bye di babak pertama, dan otomatis melaju ke babak 16 besar. Meisa Maulida, juga berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Brigita Meirisa, juga berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Sementara itu, Ardita Titis, akan melawan Ganda Putri Chinese Taipei, Chen Yu Tong, Hsieh Mien. Di pool bawah Ganda Putri, terdapat lima wakil asal Indonesia. Mereka adalah, Anggia Laras, Rydia Kelly, Sophie Siti, Anissa Naya Azahra, dan Arlia Agnia. Anggia Laras, akan melawan wakil Thailand, Ornika Jong Satapon Parn, Alisa Sabniti. Sementara itu, Rydia Kelly, berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Di pertandingan lainnya, Sophie Siti, akan melawan Ganda Putri Malaysia, Holo E, Amanda Hua Leng Yap. Anissa Naya Azahra, berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Dan Arlia Agnia, juga berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Ganda Campuran Di pool atas Ganda Campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah, Akbar Laras, dan Marwan Jessica. Akbar Laras, berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Selanjutnya, di babak kedua, Akbar Laras, akan melawan unggulan pertama asal Malaysia, Chong Hon Jian, Go Pei Kei. Sementara itu, Marwan Jessica, akan melawan Ganda Campuran Korea, Kim Yang Hyuk, Kim Hyerin. Di pool bawah Ganda Campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu, Ferel Priscila, Rafli Indah, dan Zaidan Felisa. Ferel Priscila, akan melawan Ganda Campuran Chinese Taipei, Ho Wen Hesun, Hesieh Mien. Sementara itu, Rafli Indah, berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Selanjutnya, di babak kedua, Rafli Indah, akan melawan unggulan ketiga asal Thailand, Pakavon Trarasakul, Patai Mas Moon Wong. Dan Zaidan Felisa, akan melawan wakil Thailand, Neuaduang Mangkorloi, Atitaya Povanon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!